Assalamualaikum semuanya Welcome to Lana channel Guys, jadi di video kali ini Aku mau bikin video yang kayak berbeda gitu Aku mau nyobain beauty hacks Beberapa beauty hacks yang lagi viral di tiktok Dan ini aku tuh punya referensinya Aku mau ikutin yang dia ikutin gitu Ini tuh kayak youtuber dari luar Dan dia tuh nyobain beberapa beauty hacks Yang menurut aku tuh kayak aku tertarik gitu buat nyobain Dan aku penasaran pengen bikin kayak gini Oke sebelum kita ke videonya Pastiin dulu kalau udah subscribe channel ini Dan tekan tombol loncengnya Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan jangan lupa juga klik tombol like, comment, and share Langsung aja kita mulai Oke guys, yang pertama-tama disini tuh dia nyobain Beauty hacks yang pertama tuh untuk alis Dan katanya tuh dia mau bikin alis Terus di blend pake eyeshadow gitu Atau eyebrow cake Wow Eh listen, they don't look that But at the end Oke Langsung aja aku mau cobain Seperti kayak itu Oke yang disini aku mau pake dari ini Eyebrow powder Dari M&Meno Generation 2 Dan aku mau pake yang coklatnya Mana kacau? Langsung aja aku mau mulai cobain Terus tadi caranya tuh kayak di blend ke seluruh alis gitu Dan nanti di akhir kita hapus Atau kita perbaiki pake Ini ya Hisu basah Katanya di blend-blend dulu ke seluruh alis Ya begini lah Ya begini lah nih Kayak gitu Oh alisnya kayak aneh gitu ya Keliatannya Tapi it's okay Dan selanjutnya Aku mau pake tisu basah Buat ngerapiin pinggirannya Uuuh Uuuuh 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 Oke guys, tuh. Ini, aku udah pake tisu basah dan hasilnya kayak gini. Menurut aku sih, ini cocok buat dipake sebelum ya. Kita lakuinnya tuh, atau praktiknya tuh sebelum kita pake makeup full face gitu. Sebelum pake foundation. Karena, gak mungkin kan kalo udah pake foundation, terus kita swipe pake tisu basah. Tapi disini tuh kayak kelihatan bleber-bleber aja gitu. Dan, tetap aku akan rapihin ini pake concealer setelah ini. Aku udah selesai rapihin alis aku pake concealer. Dan ini, ya, menurut aku nih kayak sama aja gitu. Walaupun kita gak swipe pake tisu basah, bakalan rapih seperti ini sih. Sebenernya aku gak perlu. Maksudnya, menurut aku di aku ya. Aku gak perlu pake tisu basah juga bakalan seperti ini hasil akhirnya gitu. Dan kita langsung next aja ke beauty hack selanjutnya. Oke, sekarang gitu kayak mau bikin contour hidung. Tapi dia kayak cuma pake powder gitu di pinggir-pinggiran hidung. Lebih tepatnya di tempat contour. Terus di tengahnya tuh dia kasih kayak blush on gitu. Dan aku mau cobain ini. Karena katanya tuh bisa terlihat lebih natural gitu katanya. Oke, langsung aja kita coba. Kayak gitu, guys. terus dia pake highlighter di tengah hidung sini, tulang hidung sama ujung hidung. mulut aku ini gak ada apa ya. Kayak cuma memberikan kesan kayak manis aja gitu. Iya sih menonjol. Hidung kita tuh kayak menonjol tapi gak ada perubahan gitu sih. Biasa aja. Oke, langsung aja aku mau ke beauty hack selanjutnya. Dan kita lihat dia tuh mau pake apa lagi. Oke, selanjutnya dia tuh kayak pake concealer beauty hacks buat bikin cat eyes gitu. Kayak rapi gitu. Tapi pake concealer. Dan aku bakalan pake eyeshadow dulu. Oke, ini aku udah selesai bikin eyeshadow-nya. Dan aku udah sediain card. Dan ini card Alfamart. Karena aku gak punya card yang lain. Jadi aku mau pake ini aja langsung. Caranya tuh kayak ditaruh concealer ya disini. Kayak disini. Seperti itu. Terus di ini kayak ini. Di apa? Bersihkan. Kayak ini. terus di blend. Dirapiskan ya. Terus aku blend lagi. Terus aku blend lagi. Terus aku blend lagi. Terus aku blend lagi. Oke guys. Ini udah. Aku udah cobain. Dan menurut aku. Di aku tuh kayak. Apa ya? Kayak. Menurut aku tuh kayak ribet gitu lah. Gak mempermudah malah memperibet. Jadi sama aja. Kita mendingan tuh kayak pake flat brush. Dan kita swipe kayak gini. Dengan concealer. Itu lebih mudah daripada harus pake eye card. Malah bikin ribet gitu loh. Banyak kerja gitu loh. Jadi sekalian aja kita pake brush. Dan pake concealer. Nanti aku sih kayak gitu. Di aku kayaknya gak worth it ya. Langsung aja aku mau ke beauty hacks selanjutnya. Kita liat apa lagi sih yang mau dia bikin. Oke guys. Ini katanya dia tuh kayak. Hacks yang selanjutnya tuh kayak dia. Mau bikin. Kalau mau bikin foundation yang cover. Yang super covering. Dia harus campurin foundation sama powder. Dan aku tuh kayak. Aku juga pernah coba hacks kayak gini. Kayak. Aku juga pernah bikin eksperimen. Kayak mau coba-coba gitu. Dan itu. Di aku gak worth it sama sekali. Dan aku gak suka. Secara yang kayak gini. Jadi langsung aja aku skip ke hacks selanjutnya. Dengan tampilan aku pake foundation. Oke. Ini udah selesai. Fondationnya. Keseluruh muka. Dan aku bakalan next aja ke hacks selanjutnya. Jadi kita liat. Dia mau apain lagi. Take your favorite mascara. If you already like it. You're gonna love it with this technique. What we're going to do is actually start on the very tips of the lashes. Coat is going to be the middle part of the lashes. And you're definitely not going to touch the roots. All the way to the base of your lashes. I kind of close my eyes for this part like this. And wiggle it up. And this is certainly... Oke. Katanya. Untuk pake mascara biar lebih lentih. Katanya tuh awalnya tuh jangan dari root. Dari akarnya. Kita mulai dari ujungnya dulu. Kayak gini. Terus kita... Terus yang saya keduanya langsung kita ambil dari akarnya. Kayak gitu. Kayak gitu. Kayak disini udah. Aku nyobain triknya. Dan menurut aku ini kayak gak ada bedanya sama sekali. Sama biasanya aku bikin... Ini ya. Pake mascara biasanya tuh bias aja. Kayak gini juga. Hasilnya gak ada perbedaan. Dan gak... Nekuk ke atas kayak yang dibilangnya tadi. Dan entah mengapa. Aku mau pake mascara apapun itu. Mereknya. Kayak... Bulu mata aku segitu-gitu aja gitu. Makanya aku jarang pake mascara. Dan langsung aku bantu pake bulu mata. Karena emang dari dasarnya tuh... Bulu mata aku tuh kayak nunduk gitu loh guys. Tidak bisa ke atas gitu loh. Langsung aja kita ke hacks selanjutnya. Oke guys. Ini next hacksnya. Apa? Pake bulu mata. Biasa. Normal. Tapi katanya jangan pake eyeliner dulu. Jadi dipasang bulu mata. Ini aku pake lem dari Sasa Cosmetics. Pake lemnya biasa aja. Yang seperti kita biasa bikin. Terus langsung dipake sebelum pake eyeliner. Biasanya kan kita tuh kalo pake bulu mata tuh setelah eyeliner. Dan sekarang katanya harus sebelum eyeliner. Pake spinset baju tuh. Nah kayak gini. Ini udah, udah kepasang. Oke ini udah. Aku udah pasang. Dan emang sih dia kayak nempel banget gitu. Karena si, dia juga bilang ini tuh kenapa bisa langsung bisa nempel gitu. Padahal kan kita biasanya kalo mau pake lem bulu mata tuh harus dikeringin dulu ya. Baru ditempel langsung ke mata. Tapi ini langsung bisa nempel gitu. Karena mungkin suhu badan kita kan ada suhu hangat. Hangatnya gitu. Jadi dia cepet kering pas ditempelin. Pas ditaro bulu mata tuh lemnya langsung kering dengan suhu badan kita yang kayak rada hangat gitu. Sekarang aku mau rapiin lagi pake eyeliner. Ini sih bagus sih, hexnya. Tapi menurut aku diapuk kalo umpamanya aku mau make upin orang, haruslah pake eyeliner dulu. Biar kalo misalnya tuh kayak gini gak rapi, bentuk bulu matanya tuh kayak gak kelihatan. Nah ini kan aku udah perbaikin kan ya, pake eyeliner. Sebenernya masih kelihatan, agak kelihatan tuh kalo kalian jelil, liatnya tuh kayak kosong-kosong gitu. Tapi aku kasih tips kalo emang kalian suka sama cara ini, pake lem bulu mata dan bulu mata sebelum pake eyeliner. Kalo kalian suka cepet karena caranya yang bikin cepet nempel gitu ya di mata gitu. Kalian bisa lebih jeli lagi setelah pake bulu mata, pake eyeliner. Tapi lebih jeli lagi buat isi kekosongan-kekosongan bulu mata tuh. Kayak kalian liat tuh masih ada kayak kosong-kosong gitu kan. Oke langsung aja kita ke hack selanjutnya. Beauty hack to turn your eyeshadows into lip gloss. Color on your finger. Apply it on your hand. Alright. Swipe an all-natural chapstick. It should look like this. And apply on your lips. I like it. I will go with this color here. Applying some of it on the back of my hand. I'm taking my lip gloss. I mean lip balm. It looks like this. Hmm. It's very sheer. Maybe I can get some of that eyeshadow and put it directly on that lip balm. Yeah, this is a little bit better. Oh, check this out. Hey, that's nice. You can do this. And then use your finger to apply. Aku mau cobain ini. Yang warna eyeshadow yang ini. Dan aku udah siapin lip balm. Tuh. Katanya tuh dibikin kayak gini. Diambil terus ditempelin ke sini. Kayak susah nempel gitu sih, guys. Terus langsung pake ke lipstick. Lihatannya di sini tuh warnanya kayak coklat bakal gitu ya. Tapi disini tuh warnanya kayak merah Bendera banget Merah berkibar gitu Merah banget Oke aku bakalan hapus lagi ya guys Aku mau nyobain Warna eyeshadow yang lain Kita ambil Kayak gini Terus Di tab kesini Oh udah tau caranya Kita cuma colek aja Aisidonnya Terus dicocol ke Lip balm terus diginiin Tuh Terus aku juga liat tadi Dia tuh kayak kegirangan banget Dan senang dengan trik kayak gini Karena ini tuh kayak work ya banget Dan menurut aku dari semua beauty hacks yang aku cobain Kayaknya ini tuh yang paling aku suka gitu ya Karena ini tuh kayak bener-beneran bikin Tuh Sama gitu tuh sama sini Tuh warnanya tuh sama Cuma bedanya dia lebih Blossy aja gitu ya Tapi gapapa sih Dan aku juga mau nyobain warna yang lain Kalau warna muda apakah dia bisa Bisa nyata warnanya gitu ya Kita Hapus dulu Aku hapus dulu Yang liat balm Dan aku ambil yang warna peach Ke pink Ini Ini tuh orange muda Warna peach lah Dan kita kayak giniin Gini-giniin Terus pake Bener dong Warna Kayak warna yang disini tuh Tuh Warnanya tuh kayak bagus banget loh guys Aku mau cobain ini Yang warna kayak gini Wuh Beneran dong Warnanya langsung Mirip sama yang di Palet ini Oke 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 Lagi-lagi-lagi Disini dia hasil lipsticknya kali ini Dan itu adalah beauty hex terakhir Yang aku cobain Dan Menurut aku Aku yang aku suka gitu ya Menurut aku worth it Dan dari beberapa beauty hex Yang aku cobain Menurut aku Yang Bakalan aku pake Hexnya itu Di next time Mungkin adalah Lipstick ini Hex lipstick ini Karena Aku sendiri tuh suka Warna-warna yang ada di eyeshadow Tapi Mau diaplikasikan ke bibir tuh Rasanya tuh kayak Gak mungkin gitu kan Jadi aku udah Punya caranya Dengan menggunakan lip balm ini Jadi menurut aku yang Aku suka Hanyalah beauty hex dari lipstick Oke segitu dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax